Pemirsa mahalnya harga beras membuat puluhan emak-emak rela berdesakan demi mendapatkan beras murah di Jember, Jawa Timur. Ya, bahkan sejumlah lansia ikut mengantri untuk mendapatkan beras murah. Puluhan emak-emak berdesakan saat mendatangi pasar murah Ramadan di kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah lansia juga ikut berdesakan untuk mendapatkan harga beras murah. Pasar murah Ramadan ini menjual beras dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Setiap orang hanya boleh membeli maksimal 10 kg atau 2 kemasan. Emak-emak ini mengaku senang dengan adanya kegiatan pasar murah Ramadan karena menjual beras di bawah harga pasar. 10 kg, Rp109.000, senang? Senang. Ya, mudah-mudahan murah terus. Menurut panitia, pasar murah Ramadan ini digelar oleh Pemkap Jember bekerjasama dengan Bulog untuk membantu kebutuhan selama bulan puasa dan lebaran. 10 ton beras pun langsung habis di serbu pembeli. 10 ton bisa habis hari ini, Pak. Dalam bulan Ramadan ini, Pak, insya Allah ini akan datang lagi 10 ton. Jadi, dalam bulan Ramadan ini, target 20 ton yang diberikan oleh Pemkap Jember dan Bulog. Warga pun berharap agar pemerintah segera menstabilkan harga sembako. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainews melaporkan.